Assalamualaikum 5 Tempat Wisata Terindah di Indonesia Menurut Channel FM 1. Pulau Bali Tempat wisata terindah di Indonesia pertama yang juga sudah terkenal di dunia adalah Pulau Bali. Terletak di sebelah timur Pulau Jawa, Bali adalah primadona pariwisata Indonesia yang sudah terkenal hampir ke seluruh penjuru dunia. Selain terkenal dengan keindahan alamnya, terutama pantainya, Bali juga terkenal dengan kesenian dan budayanya yang unik dan menarik, seperti tari kecak, tari barong, kumpulan para monyet, dan yang lainnya. Selain itu, ada pula destinasi seperti Ubud yang merupakan perpaduan budaya dan keindahan alam dataran tinggi. 2. Lombok Selanjutnya, ada Lombok sebagai tempat wisata terindah di Indonesia yang menjadi daya tarik selain Bali. Lombok tak kalah eksotis dari Bali. Jajaran pantai, gugusan pulau kecil, kemegahan gunung Rinjani, dan kehidupan laut yang spektakuler untuk dijelajahi, Pulau Lombok menjadi paket lengkap untuk berlibur di kawasan Musa Tenggara Barat. Lombok terkenal dengan gili yang dimilikinya. Gili berarti pulau kecil dalam bahasa sasa, Lombok memiliki lebih dari 20 gili. Tiga yang paling diminati wisatawan adalah gili trawangan, gili meno, dan gili air. Gunung Rinjani yang terletak di Lombok adalah salah satu gunung berapi tertinggi di Indonesia, dengan puncaknya mencapai 3.726 mdpl. Danau Kawah Segara Anak yang terletak di atas gunung berapi ini, menjadi tujuan para wisatawan. Selain itu, di Lombok wisatawan juga bisa mengunjungi desa-desa tradisional dan berbaur dengan penduduk asli suku sasa. Tiga, Raja Ampat Masih berkaitan dengan pulau yang memiliki potensi alam yang begitu mimukau, tempat wisata terindah di Indonesia selanjutnya adalah Raja Ampat. Raja Ampat merupakan kepulauan yang terdiri dari lebih dari 1.500 pulau kecil, gundukan pasir, dan beting yang mengelilingi empat pulau utama yaitu Ygeo, Batanta, Salawati, dan Misol. Raja Ampat menjadi tujuan utama para penggemar pesona alam bawah laut. Menurut laporan yang dikembangkan oleh The Nature Conservancy and Conservation International, sekitar 75 persen spesies laut dunia hidup di Raja Ampat. Wilayah Raja Ampat meliputi 9,8 juta hektare tanah dan laut, rumah bagi 540 jenis karang, lebih dari 1.000 jenis ikan karang, dan 700 jenis moluska. Raja Ampat menjadi kekayaan laut yang paling beragam di dunia. Empat, Wakatobi Kabupaten Wakatobi telah ditetapkan sebagai Taman Laut Nasional. Wakatobi memiliki total 1,4 juta hektare, 900 ribu hektare diantaranya dihiasi dengan berbagai jenis spesies terumbu karang tropis. Wakatobi dikenal secara luas memiliki jumlah spesies terumbu dan ikan tertinggi di dunia. Pulau-pulau ini juga terkenal sebagai penghalang karang terbesar di Indonesia, kedua setelah Great Barrier Reef di Australia. Wakatobi sebagai tempat wisata terindah di Indonesia menjadi pusat penyelaman yang menawarkan pengalaman yang menakjubkan. Ada lebih dari 50 situs menyelam spektakuler yang mudah diakses dari pulau-pulau utama. Wakatobi sendiri dikatakan memiliki 942 spesies ikan dan 750 spesies terumbu karang dari total 850 koleksi dunia. 5. Karimun Jawa Karimun Jawa adalah kepulauan di Laut Jawa yang termasuk dalam Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Dengan luas daratan 1.500 hektare dan perairan 110.000 hektare, Karimun Jawa kini dikembangkan menjadi pesona wisata taman laut yang mulai banyak digemari wisatawan lokal maupun mancanegara. Perjalanan di sekitar pulau-pulau kecil biasanya mencakup kegiatan seperti snorkeling atau diving, banana boot dan aktivitas laut lainnya. Setelah capek snorkeling saatnya singgah ke pulau-pulau tak berpenghuni dan berhenti untuk makan makanan lezat ikan panggang mantap. 5. Keindahan kepulauan Karimun Jawa seperti di Karibia Karimun Jawa mempunyai kesamaan lain dengan Karibia yaitu terdiri dari beberapa pulau kecil, oleh karena itu Belanda memberi julukan sebagai Kiribian Van Java. Jangan lupa di subscribe, terima kasih.